Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk semuanya, saya Pak Tidari Inside Chamber Berikut ini adalah segmen evaluasi dari buku tematik kelas 4 tema 2 Langsung saja kita bahas Tulislah 4 contoh energi alternatif dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk peta pikiran Jadi energi alternatif Alternatif Yang pertama adalah Bisa saya gambarkan ke sini Matahari Ya energi alternatif tenaga matahari ini Bisa untuk sel surya Ya bisa untuk panel surya Ya menjemur Ikan Ya jadi ini energi untuk menjemur ikan Ya sel surya Menjemur ikan Ya ini adalah energi menjemur baju Ya penerangan Jadi kita mendesain rumah Ya kalau kita memanfaatkan matahari sebagai energi alternatif penerangan ruangan di siang hari Itu bagus Ya ini satu ya Kedua kita bisa Energi kincir angin Ya kita bisa menggunakan Energi kincir angin dari gerakan angin ya Ya atau mengolah bahan pertanian Bisa untuk pompa air ditambah Ya menggerakkan pompa air ditambah Itu biasa digunakan ditambah garam Ya kincir angin biasa itu sudah digunakan untuk mainan Ya kincir angin Untuk bermain layang-layang atau main kincir itu sendiri ya Terus kemudian ada lagi energi alternatif adalah arus air Oh ini lagi Masih ada lagi ya pembangkit listrik Ya arus air sekarang Tadi kan arus angin ya Jadi ya paca kayak kincir air ya Dari gerakan air Ini kalau ini pakai kincir air Ya itu Untuk pembangkit listrik Mengolah gandum juga bisa Atau mengolah pati ya Mengolah Menggerakkan mesin gitu ya Menggerakkan Ya ini juga Mengolah gandum ini ya Sama dengan menggerakkan mesin sebenarnya Mesin Terus kemudian Kita bisa Untuk bermain juga bisa ya Terus air ini Misalnya arum jeram Olah raga Ya macam-macam Wah angin ini juga bisa ya Untuk menggerakkan kapal layar Menggerakkan perahu Ya Jadi angin Bisa untuk menggerakkan perahu Ini jangan ditulis Kincir angin Kalau gitu Ini ditulisnya Dari Ano aja Gerakan angin gitu aja Biasanya pakai kincir angin Ya Energi angin Ya Bisa Untuk Saya taruh disini aja Menggerakkan perahu Menggerakkan perahu Terus ini saya tulis di atas aja ya Energi alternatif Yang lainnya Adalah Untuk ini Apa Hewan atau tumbuhan Bisa Bio etanol Bio gas Bio etanol Bio solar Atau bio diesel Ya Jadi Bahan bakar yang terbuat dari Etanol atau Minyak jarak Minyak jarak Bisa dari Kandung Bisa dari Pati Singkong Nah itu Ini adalah energi alternatif Sudah empat ya Empat contoh Ya Satu Dua Tiga Empat Oke Mengapa kita Memerlukan energi alternatif Ya Yang pertama Lebih ramah Lingkungan Lebih Ramah Lingkungan Lingkungan Yang kedua Sebagai Solusi Jika Energi Ya Jika energi Konvensional Habis Habis Oke Apa hubungan Antara hak Dan kewajiban Dengan Pemanfaatan Energi alternatif Ya Kita berhak Menggunakan Energi Kita berhak Menggunakan Energi Tapi Jangan tetapi ya Kita juga harus Juga Wajib Ya Mencari Sumber Energi Alternatif Untuk Mengantisipasi Jika Energi Konvensional Habis Habis Dan Untuk Menjaga Lingkungan Dan Untuk Melestarikan Melestarikan Lingkungan Oke Apa yang perlu Diperhatikan Ketika membuat Teks Petunjuk Ya Kata-kata Harus Jelas Singkat Padat Dan Jelas Ya Sederhana Dan Mudah Dimengerti Singkat Padat Jelas Segerna Dan Mudah Mudah Dimengerti Ya Enggak Usah Bertile-tele Singkat Padat Jelas Segerna Dan Mudah Dimengerti Ubahlah Pecahan Campuran Berikut Menjadi Pecahan Biasa Ya Tiga Setengah Ya Caranya Adalah Tiga Ya Dikali Dua Tiga Dikali Dua Ya Ini Kalikan Bawahnya Tambah Satu Bagi Dua Ya Tiga Kali Dua Ini Kan Enam Tambah Satu Bagi Dua Tujuh Per Dua Ini Juga Dua Kali Empat Dua Kali Empat Tambah Tiga Per Empat Dua Dua Tambah Dua Tidak Dua Jabatan Dua Per Tiga Tiga Tidak Dua Tama Tidak Tiga Tiga Lima Kali Lima Lima 5 x 5 kemudian ditambah 4 Dibagi 5 Ya sama dengan 5 x 5 25 tambah 4 Dibagi 5 25 tambah 4 ada 29 Nah seperti itu Kebalah pecahan berikut Menjadi bentuk persen Kita jadikan per 100 3 per 4 ini dikalikan Yang atas Yang 3 per 4 Yang atas saya kalikan 25 yang bawah saya kalikan 25 Maka akan Sama dengan 75 Per 100 75 per 100 ini sama dengan 75 Persen, persen itu persen Ya 4 per 5 atas saya kalikan 20 bawah saya kalikan 20 4 x 20 adalah 80 5 nya 100 80 persen ini adalah 80 Persen, upah lah Menjadi persen Nah ini 1 per 10 Yang atas saya kalikan 10 Yang bawah saya kalikan 10 Menjadi 10 Per 100 Nah maka ini menjadi 10 persen Kalau 6 Nah 6 ini Kita rubah dulu Biar enak Ya 3 per 6 Yang atas saya bagi 2 Yang bawah saya bagi 2 dulu Eh 3 maaf Saya bagi 3 Biar enak Saya bagi 3 Yang bawah saya bagi 3 Akan menjadi 1 per 2 Ya 1 per 2 Sekarang saya kalikan Saya kalikan 50 Yang bawah saya kalikan 50 Maka ini akan menjadi 50 Per 100 Ya menjadi 50 Persen Dirubah dulu menjadi bentuk yang enak Ya Ini dirubah menjadi Pecahan yang paling sederhana 80 persen 80 persen sebenarnya adalah 80 persen Ya nolnya kita corek dulu Tinggal jadi 8 persen Sama-sama dibagi 4 Jadi 2 per Eh jangan Dibagi 4 ya Dibagi 2 4 per 5 Ya ini bagi 2 Ini juga dibagi 2 60 persen Sebenarnya adalah 60 Per 100 Ya kalau nolnya kita corek tinggal 6 per 10 Nah sama-sama dibagi 2 3 per 5 Ini bagi 2 Ini bagi 2 25 persen 25 persen Yang atas saya bagi 25 Ya Yang bawah saya bagi 25 Maka ini akan menjadi 1 per 4 Ya 30 persen Sebenarnya adalah 30 persen Sama-sama saya bagi 10 Menjadi 3 per 10 Sudah Seperti itu Pada bulan November Lani menggunakan 3 per 4 dari uang Belanjaannya untuk berbelanja makanan Dan alat tulis sisanya 2 per 8 ditabung Berapa persen uang yang ditabung Ya Yang ditabung adalah 2 per 8 persen 2 per 8 ini ditabung 2 per 8 Kali 100 persen Cara menghitungnya seperti itu Ya 2 per 8 ini Kalau dibagi Sama-sama bagi 2 Menjadi 1 per 4 Kali 100 persen 100 bagi 4 adalah 25 Berarti 25 persen Ya ini dicoret ya Sama-sama bagi 2 Bagi 2 ini bagi 2 Menjadi Yang atas menjadi 1 Yang 8 bagi 2 adalah 4 Kemudian Berapa persen uang yang digunakan Untuk membeli makanan Dan alat tulis Ya yang beli makanan berapa Pada menggunakan Untuk membeli makanan Jadi ditambahkan dulu Ya Untuk membeli makanan 3 per 4 Untuk membeli alat tulis adalah 2 per 8 Ya ini jadikan 3 per 4 2 per 8 nya jadikan 1 per 4 Ya Maka ini akan menjadi 4 per 4 4 per 4 itu sama dengan 1 1 itu sama dengan 100 persen Ya 1 itu 100 persen Oke atau 4 per 4 ini juga 100 persen Berarti seluruh uangnya Sudah dipakai Untuk Ya Membeli makanan Dan alat tulis Dan Alat Tulis Baik ini adalah Sudah semuanya ya Sampai 8 saja Ya Kita cek di buku Halaman berapa ini 1 137 ya 137 Oh Bukunya mana Coba Saya open dulu Buku Nah ini Halaman 137 Saya pastikan dulu Memang halamannya sebegitu Ya 137 Sampai 8 saja ya Habis ini sudah Aku cinta membaca Beg Ini adalah akhir dari segmen ini Kita akan ketemu lagi nanti di Aku Gemar Membaca Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton